Pemirsa akibat saling ejek saat pertandingan futsal, dua kelompok pelajar di Medan Sumatera Utara terlibat perselisihan. Dalam keributan itu, tiga remaja mengalami luka tusuk dan mendapat perawatan di rumah sakit. Dalam rekaman CCTV terlihat, dua kelompok pelajar terlibat pertikaian di jalan sepa dan kota Medan. Awalnya sekelompok remaja yang mengendarai sepeda motor menghadang sejumlah remaja lainnya dan langsung melakukan penganiayaan. Akibat perkelahian tersebut, tiga remaja yang berstatus pelajar mengalami luka tusuk dan dilarikan ke rumah sakit. Diketahui pertikaian akibat saling ejek saat pertandingan futsal antara kelompok pelaku dan juga korban. Pusat kejadian, polisi mengamankan sembilan pelajar dan menahan seorang di antaranya yang berperan sebagai pelaku penusukan. Tiga orang ini luka di bagian punggung dan perut bagian bawah karena tusukan. Dari kejadian tersebut, para pelaku berusia belasan tahun dan masih status pelancar. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 80 KUHP tentang pelindungan anak dan terancam pidana di matal penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Adipalapahara Hab, INews melaporkan.